Intro Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari fraksipan, Nofriza, menjatakan dukungannya terhadap kebijakan yang diambil PJ Wali Kota untuk membuka asesmen terhadap 4 jabatan kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengumumkan dan membuka asesmen untuk 4 jabatan kepala organisasi perangkat daerah. 4 kepala OPD yang dibuka asesmen diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang saat ini dijabat pelaksana tugas atau PLT. Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari fraksipan, Nofriza, menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan yang diambil PJ Wali Kota. Hal ini karena dinilai beberapa OPD yang saat ini dipimpin PLT sangat tidak baik terhadap kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Ya kalau memang itu sudah menjadi kebijakan PJ Wali Kota saya kira tentu itu sangat baik karena memang beberapa OPD itu kan banyak yang PLT. Nah itu kan sangat tidak baik terhadap kinerja suatu OPD, organisasi perangkat daerah. Nah dengan diadakannya nanti asesmen, disiapkan asesmen oleh PJ, tentunya kita sangat mendukung. Siapapun nanti yang akan mengisi jabatan tersebut, pastilah yang sudah mendapatkan prestasi dan nilai dari asesmen tersebut. Proses asesmen yang akan segera dilaksanakan ini diharapkan dapat menghasilkan pejabat-pejabat baru yang berintegritas dan mampu membawa kemajuan bagi Kota Pekanbaru. Nurkomala Andika dan Sugiyarto melaporkan.